Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, apa kabarmu hari ini? InsyaAllah selalu dalam bimbingan Allah SWT Selalu berdoa dan jangan lupa jaga zikir pagi dan petang kalian InsyaAllah Kali ini, Walid Ilham akan bertutur kisah tentang Kau gerakkan tanganmu Aku tidak akan menggerakkan tanganku Ketika Kobil mengetahui bahwa kurbannya tidak diterima Spontan Kobil marah Hingga berlanjut mengancam habil untuk membunuhnya Walau bagaimanapun, dia tak ingin habil menikahi saudara perempuannya Di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27 Kobil berkata Sungguh, aku akan membunuhmu Lalu Kobil menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa Semangat kakaknya yang berniat ingin membunuh Kobil Tapi Kobil tidak membela diri dan tidak ada keinginan untuk melawan Justru Kobil berkata di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28 dan 29 Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku Sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu Sesungguhnya, aku takut kepada Allah Rob sekalian alam Sesungguhnya, aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa karena kau membunuh ini Dan dosa kamu sendiri yang kamu lakukan yang lainnya Maka kamu nanti akan menjadi penghuni neraka Dan yang demikian itulah balasan bagi orang-orang yang zolim Sahabatku semua Habil melakukan tindakan ini Karena Kobil, Kobil bukan orang kafir Melainkan dia pelaku maksiat Dia khawatir jika melawan terhadap perlakuan yang dilakukan Kobil ketika ingin membunuhnya Maka khawatir muncul emosional dan akhirnya juga membunuh lawannya Yang tentunya ini akan berakibat fatal bagi Kobil Dan keduanya akan masuk ke dalam neraka Sahabatku semua Perhatikanlah Tidak melawan Bahkan rela Dizolimi oleh orang lain Bukanlah kalah Tetapi sadar Bahwa dibalik itu Ada harapan Bahwa menahan emosi Tidak dendam Dan berharap Agar apa yang dilakukan Senantiasa Penuh dengan keriduan Allah SWT Semoga Pelajaran kisah Kobil dan Kobil ini Bisa kita cerna Dan bisa kita jadikan Amalan dan aplikasi kehidupan kita ya teman-teman Sampai jumpa Di kisah berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton